Terkait dengan topik energi, mungkin harapannya kalau dari Mbak Wilda sendiri ya begitu terkait dengan kemandiran energi. Apa sih yang diharapkan, yang akan disampaikan oleh cawopress kita begitu di debat keempat di Pilpres 2024 ini? Kalau terkait dengan harapannya kan kita udah tahu PR besar, tadi CNBC juga udah beberapa kali nulis artikel terkait dengan PR besar dan program-program di sektor energi pemerintahan era Jokowi yang masih jadi PR yang masih belum terselesaikan dengan sepenuhnya. Saya sih berharap misalnya dari Prof Mahfud tadi yang sempat disinggung Iqbal juga kan, dia dulu pernah saat jadi ketua hakim MK dia membubarkan BP Migas, itu badan pelaksana Hulu Migas. Nah ini, dan efeknya sampai sekarang tuh jadi kayak masih ada cuma badan sementara doang, namanya SKK Migas. Nah sedangkan dia juga, Prof Mahfud kan juga udah di pemerintahan Jokowi, di kabinet yang sekarang, itu juga belum bisa memberikan rekomendasi nih atas badan yang bisa bersifatnya permanen kayak gitu, menggantikan badan yang sementara. Karena bagaimanapun, ini kan terkait dengan badan Hulu Migas itu kan terkait dengan investor, mengundang investor Hulu Migas. Kita tahu, PR salah satu, PR besar itu kita produksi minyak kita yang anjlok terus. Maksudnya, tiap tahun udah anjlok tau. Bagaimana untuk bisa meningkatkan. Nah bagaimana, udah tiap tahun anjlok, terus di sisi lain kan demand kita, demand minyak kita kan selalu tumbuh. Nah ini ada-ada, itu masalah besar juga. Nah ini gimana, biar ada badan-badan baru yang benar-benar permanen, yang bisa ibaratnya memberikan kenyamanan dan memberikan kepastian hukum bagi si investor. Jadi dia bisa yakin untuk berinvestasi di Indonesia gitu, khususnya di Hulu Migas. Apalagi Hulu Migas ini kan sebenarnya dia investasi jangka panjang, nggak cuma setahun, dua tahun, lima tahun. Bahkan dia untuk dari menemukan eksplorasi sampai produksi aja itu bisa lebih dari 10 tahun. Bahkan kayak kasus yang di proyek besar di Blok Masela yang di Maluku itu juga bisa dibilang 20 tahun lebih itu sampai sekarang belum diproduksi. Padahal itu udah ditemukan ada sumber daya gasnya yang luar biasa jumlahnya. Tapi sampai sekarang nyatanya belum bisa juga berproduksi. Nah ini kan apa artinya investor itu juga butuh kepastian hukum, kepastian investasi. Kepastian kenyamanan berinvestasi atau mungkin artinya paket-paket apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah ya. Agar artinya investor ini mau atau ingin berinvestasi di Indonesia seiring dengan upaya mungkin untuk bisa meningkatkan produksi minyak apalagi permintaannya meningkat ya Pak Wilda. Makin meningkat, iya. Walaupun ada transisi energi tapi tetap nanti kita tren kebutuhan minyak tetap dari sisi volume pasti akan tinggi. Walaupun dari sisi nanti persentase minyak dan gas mungkin akan lebih rendah karena ada energi terbarukan dan energi lainnya. Tapi dari sisi volume pasti tetap akan minyak itu ada yang nggak bisa tergantikan untuk dari sisi misalnya keandalannya kayak gitu lah. Oke jadi artinya mengharapkan bagaimana di pilpres, di debat pilpres kali ini nih para calon ini ya memberikan visi misi, bagaimana meyakinkan terkait dengan kebijakan. Kebijakan yang berkaitan dengan energi. Kalau dari Mas Iqbal sendiri begitu, harapannya nih di debat kali ini cawapres ini akan menghadirkan hal-hal apa saja. Kalau tadi disampaikan soal komunikasi, soal mungkin kebijakan, apalagi menurut Mas Iqbal yang perlu ditawarkan atau mungkin ditampilkan di debat pilpres 2024 ini. Sebenarnya mungkin program yang konkret ya yang bisa langsung dirasakan masyarakat gitu ya. Karena ya kami di CNBC juga kita udah berulang kali ya mengulas bahwa tahun ini seperti apa, global, dalam negeri, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka nanti dilantik bulan Oktober itu sebenarnya bisa dibilang gak ada bulan madu ya. Jadi langsung kerja gitu ya, langsung kerja. Karena memang situasinya tahun ini juga, tahun lalu kan kita pasca pandemi lah ya. Banyak yang mengeluhkan bahwa situasinya berat. Tahun ini pun sama, kalau kita bicara dengan teman-teman analis, teman-teman investor, pengusaha. Nah, situasinya ternyata masih sama. Dan pemberatnya memang salah satunya pemilihan presiden ini gitu kan. Jadi memang kalau investor, pengusaha pasti kan pengen cepat, pasti aja lah gitu loh. Makanya kalau saya lihat, ya yang ditawarkan itu nanti ke depannya lebih baik adalah sesuatu yang konkret aja gitu loh. Jadi ketika mereka terpilih, langkah apa yang mereka lakukan secara cepat gitu loh. Jadi misalkan untuk isu energi tadi misalkan, konkretnya apa nih? Misalkan untuk mengundang raksasa migas yang sering banget Uni Wilda dan tim tulis itu yang pada kabur, pada hijrah, balik lagi gitu loh. Balik lagi untuk investasi misalkan. Atau misalkan untuk pangan, beras seperti apa. Seperti apa solusinya begitu ya. Di sisi lain, pangan juga berkaitan sama energi kayak pangan itu bisa diversifikasi bahan baku minyak sebenarnya. Kayak yang kita lakukan di biodiesel itu juga sukses untuk mengurangi impor kita. Nah ini PR-nya di impor BBM. Banyak PR yang di... Banyak Mek.